Ini ada pertanyaan Pertanyaannya terkait Akidah, Tauhid Apakah Tuhan itu hanya namanya saja yang berbeda Dan sejatinya semua yang disembah itu adalah Allah Sebenarnya ini sudah Bertentangan dengan Lafad syahadat kita Lafad tahlil kita Ketika kita mengucap La ilaha illallah Maknanya adalah Tidak ada sesembahan yang berhak disembah Selain Allah Para ulama Menjelaskan La ilaha illallah Itu dengan La ma'budah bihak din illallah Tidak ada yang berhak disembah Melainkan Allah Jadi tidak ada yang berhak disembah Melainkan Allah Di dalam Al-Quran juga disebutkan Aro'aita manittakhoda ilahahu Hawa Apakah Pendapatmu terhadap orang yang menjadikan Hawa nafsu sebagai Tuhannya Apakah Hawa nafsu itu Allah? Jelas bukan Tetapi ada orang yang menjadikan Hawa nafsu sebagai Tuhannya Kemudian Disitu juga ada ucapan Salah seorang Nabi Allah Yang Kelak pada hari kiamat Disebutkan dalam Al-Quran A'ad takhidu Ilaha ini ming tunilah Apakah engkau menjadikan Tuhan Selain Allah Jadi disitu Allah subhanahu wa ta'ala Menyampaikan kepada Nabi tersebut Apakah engkau menjadikan Ada Tuhan yang lain selain Allah Maka kemudian Nabi itu menjawab Ingkungtu Kultuhu Jika aku mengatakannya Fakot alimtah Maka sungguh engkau Mengetahui Ta'lamu maafi nafsi Engkau mengetahui Apa yang ada pada Diriku Menunjukkan ada orang-orang yang lain Yang mengangkat Tuhan selain Allah Al-Quran juga mengatakan Janganlah kalian mencela Orang-orang yang Menyeru Sesembahan selain Allah Berarti ada Sesembahan selain Allah Dan kita dilarang mencela Kenapa? Kalau kita mencela Sesembahan selain Allah Menjadi sebab Mereka mencela Allah subhanahu wa ta'ala Maka tidak benar Ungkapan tersebut Berdasarkan kepada Apa yang ada di dalam Ayat-ayat Al-Quran Maupun di dalam ikrar Syahadat kita Karena disitu jelas-jelas Disebutkan Bahwa ada Sesembahan-sesembahan Selain Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan Di zaman Nabi Nuh Kemudian Sampai Di zaman Nabi Muhammad S.A.W Dijumpai Berhala Berhala Yang diangkat menjadi Tuhan-Tuhan Selain Allah subhanahu Wa ta'ala Maka Perintahnya di dalam Al-Quran Selalu memerintahkan kita Untuk Menyembah Kepada Allah saja Sebagaimana dalam Ayat-ayat Al-Quran Di dalam Hadis-hadis Nabi Untuk U'budullah Walatushrigubihi Syai'ah Sembahlah Allah Dan jangan Menyekutukan dengan Sesuatu pun Maka tidak benar Kalau ada yang mengatakan Semua sesembahan Itu adalah Allah Karena Allah Itu adalah Zat yang mahatunggal Tidak serupa Dengan sesuatu pun Dan tidak Divisualisasikan Dengan Apapun Wallahualam Bisohab Selamat menikmati Selamat menikmati